Aksi Solidaritas Syed Ugyur Aliansi Masyarakat Kalimantan Selatan turun ke jalan dan berorasi di depan kantor DPRD di Jalan Nambung Mangkurat, Banjarmasin Jumat 28 Desember sore Aksi yang dimulai dari halaman Sabi Dalam Utadin Banjarmasin ini diikuti oleh ratusan masa Dengan melakukan jalan kaki langsung menuju depan kantor DPRD Provinsi Kalsel Berbagai sepanduk tulisan yang memprotes intimidasi kekerasan umat Islam yang ada di Ugyur Namun aksi penyampaian aspirasi ini semua mendapat pengawalan ketat dari aparat Polresta Banjarmasin maupun Polda Kalsel Bahkan ke Polresta Banjarmasin, Kombes Pol Sumarto, Kasat Intel Kompol Jainuri, Kabak Op Kompol Awiljan, serta sejumlah Kapolsek Turut hadir langsung mengamankan jalannya aksi masa tersebut Mereka yang melakukan aksi membentangkan sepanduk yang bertulisan antara lain Sep Ugyur Turunkan tentara Yang intinya protes atas pemberlakuan umat Islam di Ugyur di Provinsi Xinjiang, China Masyarakat Indonesia sekali lagi Sementara salah seorang dari anggota aksi kepada awak media Tribra atau TV Kalsel mengatakan Apa yang dilakukan saat ini sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan terhadap umat Islam yang ada di Ugyur Dan kita disini berkompol bukan karena harmas, bukan karena partai, bukan karena golongan Alhamdulillah jadi maksud kami untuk di acara ini adalah salah satu untuk solidaritas kemanusiaan terhadap umat Islam Karena di dalam Islam itu dia mengenal batang wilayah Kita satu akidah memiliki perasaan yang sama Ketika ada salah-salah muslim di Jolimi, siap lain, maka kita wajib di dalam Islam, wajib untuk kemudian memberikan support dan dukungan Minimal adalah memberikan support dan doa kepada mereka Dan mereka terbatas dengan Allah SWT Dan yang paling penting adalah beruang Ini adalah salah satu untuk kelemahan kita Karena kita tidak berhubungan umat Islam Kita lakukan umat Islam Jadi kemudian apa yang kita inginkan adalah Bagaimana kita berhubungan umat Islam Bagaimana kita bersatu untuk memberikan tekanan kepada pemerintah Agar memberikan pelanjuan atau memberikan, mengirimkan ke para militernya untuk membebaskan Mengolong saudara-saudara muslim di Jolim Saya tidak tahu saya hanya sebagai seorang peserta Alhamdulillah Yang terkotokertinya untuk di ikuti akib dan ini Yang telah saya tidak diikuti oleh alimat Islam Insya Allah semua obat Islam sebenarnya mendukung Ini kegiatan-kegiatan seperti ini Termasuk kami juga secara pribadi Saya dengar panitia juga nanti akan melakukan long emas ke arah Apa namanya, ke Dewan DPRD Dan menyampaikan inspirasi mereka Namun ada yang menarik dari ramainya aksi masa yang menyampaikan aspirasi tersebut Di mana Bapak Kapolresta Kombes Pol Sumarto Sambil memantau kegiatan aksi masa Beliau juga asik bercanda dengan anak-anak yang diikut sertakan oleh para ibu-ibu Yang turut dalam aksi tersebut Bahkan Bapak Kapolresta sempat menyampaikan pesan kepada ibu-ibu tersebut Agar selesai dari aksi penyampaian aspirasi ini Agar langsung membawa anak-anak mereka pulang ke rumah Dari Ahmad Didi dan Rian Tribrata TV Banjarmasin melaporkan Salam Tribrata Terima kasih kerana menonton!